Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Gembar Auto khusus perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabat semua apa kabar sahabat kesemua adalah dimanapun berada semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat serta dalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala amin nah video kali ini sahabat kita mau cek untuk unit Triton tahun 2014 ini sudah high power ya PGT nah untuk luar mobil ini mobilnya kalau dihidupkan itu bisa 4-5 kali starter katanya hidup ya nih Bapak mau coba dulu kemudian kita akan cek untuk penyebab utamanya di apa dan kira-kira eh yang kita perlu perbaiki apa saja ya Oke sebelum lanjut ke videonya jangan jangan lupa teman-teman semua dukung terus channelnya Papi Gembar Auto dengan cara tekan tombol subscribe dan like mudah-mudahan info yang Papi kembali kan ini bermanfaat buat kita semua amin Oke kita coba hidupkan dulu untuk mobilnya ya Hai nih mobilnya tahun 2014 tapi kondisinya agak lumayan agak lumayan agak lumayan agak lumayan tidak terawat ini teman-teman ya Hai nih untuk mobilnya kondisinya untuk tipenya tipe GLS ya temen-temen ya eh GLS ini the exit exit 2014 Hai nih coba kita cek untuk kilometer 176 ya kilometer 176 kemudian untuk lampu cek engine nya juga normal ya jadi dia tidak ada yang dijampar-jampar sih menurut Papi ya Nah jadi kita coba starter dulu Nah jadi untuk starternya ini agak sedikit berat Hai ini agak sedikit berat kemudian panjang ya Nah seperti itu ya teman-teman ya setelah dihidupkan ternyata untuk bagi apa untuk awal hidupnya itu agak lumayan panjang ya ini papi mau coba apa untuk bagian lampu busi pemanas atau gloplugnya ini mau hidup lagi ya nah oke nanti papi mau cek dengan scanner ya jadi papi mau cek dulu untuk bagian pe yul pressure target dan targetnya berapa jadi nanti kita coba kita cek dulu ya nanti kita lanjutkan videonya ini temen-temen ya kita cek dulu kita gunakan sekedar dulu ya Nah ini dia temen-temen ya jadi untuk kodenya MMBJN KB4 ya model Triton untuk tahunnya 2015 tipenya KB4 ya nih Oke kita masuk dulu kemudian kita masuk di multi-point injection ya Nah disini kita cek di lab data lab datanya kita cek lagi untuk bagian eh apa namanya tadi piul piul piresur ya di mana tadi ya semal piul piresur piul piresur nah ini dia temen-temen ya yang papi centang ya lu maaf nyarinya lama ini piul piresur sama piul piresur target nah kalau target ini itu dari inputan SCU ya dari dia memberitahukan bahwa targetnya harus di 35 MTA seperti itu ya jadi papi mau coba starter kita cek sama-sama ya untuk nilai presurnya ya oke temen-temen temen-temen bisa lihat ya jadi untuk presur targetnya 35 35 kemudian untuk piul piresurnya itu berada di nah diberada di 15 paling tinggi ya Nah jadi disini papi eh sudah tahu nih Insya Allah penyakitnya di bagian injektor yang bocor ya di bagian palep di bagian retur Insya Allah mungkin ini papi mau coba buka injektornya semua tapi mau cek semua ya dengan persetujuan yang punya mobil apabila apa namanya setuju atau tidak baru kita bongkar ya harus setuju ya ini harus setuju karena kalau tidak diperbaiki maka starternya akan panjang terus seperti ini ya temen-temen ya Oke teman-teman lanjut terus ikuti terus channelnya papi kembar auto jangan lupa lur di subscribe lur Terima kasih buat teman-teman teman-teman semua yang sudah like subscribe dan share video papi kembar auto semoga teman-teman semua dipanjakan umur dipanjakan rezeki dan ditambahkan lagi kesehatannya amin oke lur lanjutnya lur ya Oke ini untuk kondisi dari mesinnya lumayan parah lur ya parah nih parah luar biasa nih lur seperti ini duduk bagian belakangnya lur Oke eh simak terus videonya nanti yang kira-kira papi mau perbaiki apa saja ya jadi untuk di kendala mobilnya starternya panjang seperti itu kemudian tadi pada saat awal dihidupkan teman-teman mau hidup ya temen-temen ya kemudian setelah kita matikan itu tidak ada sama sekali untuk bagian fuel pressure nya ya kalau targetnya itu sampai 35 MPa sedangkan untuk eh fuel pressure nya tidak ada sama sekali ya ini kemungkinan besar untuk injektor ada yang bermasalah di salah satu injektornya ya nanti untuk keputusannya apa saja yang kita perbaiki dan papi cek nanti papi dikasih tahu ya untuk penyebab utamanya dan penyakitnya dimana Oke lanjut terus bosku semangat jangan lupa dukung terus dengan cara di subscribe ya like juga videonya dan share juga videonya Oke kita lanjut dulu ya mantap lor luar biasa untuk olinya hitam pekat ya mantap luar biasa ini lor lor kemudian untuk bagian yang bocor ternyata disini penyakitnya lor ya jadi untuk bagian tutup klepnya itu basah semua nah jadi untuk sil klepnya ini eh sil klep sil injektor ini yang besar ini terbalik terbalik semua ya jadi untuk bagian silnya ini baru teman-teman ya mungkin untuk pemasangannya salah nah dia terbalik semua kemudian untuk bagian olinya itu keluar semua ya keluar semua olinya mantap ini untuk kotorannya luar biasa juga temen-temen ya untuk bagian intake lumayan kemudian untuk bagian EGR nya wah parah lor ya mantap luar biasa Oke kita lanjut nanti kita cek untuk bagian busi pemanas dan injektornya ya Oke semangat bosku mantap ini nomor empat keluar langsung langsung turun ya nomor empat berarti sama yang datang berdua-dua misalnya di ini lagi om kita estimasi dulu harganya om ya dia orang apa penjual triton channelnya banyak jadi kalau mau injektor nomor second sama service langsung bocor ya nomor dua langsung bocor nah yang dua aman kan oke lur lanjut malam ini ya jadi untuk eh pemasangannya tapi tidak videokan ya karena untuk pemasangan ini sangat lama sekali ya menurut papi ya jadi papi disini eh untuk bagian injektor sudah papi pasang kemudian yang papi cek disini itu bagian busi pemanas kemudian setelah kelepnya ya kemudian untuk injektor di nomor dua dan nomor empat itu sudah dikalibrasi atau diperbaiki atau diganti di palapnya nah sekarang sudah rapi ya temen ya jadi itu ada soket yang belum terpasang iki guys nah nah oke Alhamdulillah sudah beres ya jadi ini belum 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 hidup mesinnya jadi papi mau coba langsung colok scanner kode trouble yang kemarin papi starter itu akan papi hapis terlebih dahulu kemudian itu kita lihat ya presur targetnya ya eh presur targetnya itu 35 MPa dan feel presurnya atau tekanan bahan bakarnya itu nyampe nggak 35 ya mudah-mudahan nyampe dan apabila nyampe itu kemungkinan besar untuk trouble di injektornya sudah tidak bermasalah lagi oke oke lanjut teman-teman semua kita cek dulu pakai scanner ya oke teman-teman jadi kita dulu kita masuk dulu di scanner ya nah ini Triton 2015 KB4 kita sistem select multipoint full injection kemudian red code ya eh kita red code dulu nah ini yang kemarin eh sempet hidup untuk bagian sensor-sensornya karena kabelnya tidak terpasang ya jadi kita clear dulu oke red code nya kita baca nah ini yang kemarin dua ini ya ini memang ada ya U11.02 U11.01 nah kemudian kita lab data disini kita lihat untuk bagian fuel presur dan fuel targetnya nah nih ya jadi eh fuel presurnya sudah ada satu MPa ya jadi kita mau coba starter kita starter dulu untuk mobilnya oke 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 lor alhamdulillah lor jadi starternya tidak panjang lagi setelah dimatikan seperti kemarin ya itu sampai dipanjing pakai bensin ya lor ya ini kita coba hidupan lagi oke lor alhamdulillah alhamdulillah ya untuk presur targetnya dan fuel presurnya eh tercapai dan ini yang menyebabkan ya mobilnya enak starter hahaha atau enak hidupnya oke eh untuk selanjutnya untuk selanjutnya di papir review untuk eh hasilnya ya hasil pekerjaannya oke lanjut dulu temen-temen semangat oke lor ini tinggal finishing ya lor ya nah nah jadi alhamdulillah sekarang staternya sudah enak hidupnya dan hasilnya seperti biasa ya untuk finishing papi puding untuk kondisi mesinnya seperti ini ya lor ya oke lor eh habis ini kita beres-beres ya alhamdulillah untuk mobilnya sudah normal mudah-mudahan eh tidak terkendala lagi di stater panjang ya karena untuk stater panjang seperti itu eh sangat-sangat eh merepotkan sekali ya harus dibuka dipanjing pakai bensin segala macem ya jadi eh eh trituan malam ini sudah beres alhamdulillah mudah-mudahan awet lama lorah oke sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap bosku